Intro Welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup buat 17 Agustus Aku mau bikin makeup look kayak gini Untuk special independence day So buat kalian yang pengen tau tutorial makeupnya kayak gimana Kita langsung aja yuk ke tutorialnya Sebelum itu jangan lupa like, comment, and share Dan jangan lupa subscribe channel ini ya Oke kita langsung aja ke tutorialnya Let's go Oke jadi sebelum makeup aku pake sunscreen Karena kita akan berkegiatan di luar ruangan ya guys Intro Tapi sebelum itu aku mau pake jepit dulu Biar rambut aku gak ke depan-depan dan rapi Nah buat pertamanya aku pake concealer ya Jadi aku fokusin dulu di area mata aku Nah disini aku pakein concealer Supaya si eyeshadow nya menempel Nah udah itu kita baurin deh Lalu aku kasih eyeshadow yang warna merah Sesuai temanya aku pake eyeshadow warna merah Nah kayak gini Terus aku baurin deh ke mata aku Di kelopak mata Nah abis itu aku juga pakein di under eye aku ya Eyeshadow warna merah Nah seperti ini Aku baurin Nah kayak gini Aku pake juga yang di sebelah kiri Nah abis itu aku aplikasiin Eyeshadow warna putih Sedikit aja di Kelopak mata Sedikit aja Cuman di lipatan mata aku Dan aku pakein juga di yang kiri Kayak gini Sedikit aja Terus aku pakein eyeliner Di mataku Aku gak bikin wing eyeliner Cuman pake sedikit doang Untuk menegaskan mata Karena mataku agak kecil ya Jadi aku tegasin di daerah mata Di ujung mata Nah kayak gini Sedikit aja Cuman untuk mempertegas mata aku Yang gak keliatan Sang sekali Gak keliatan Terus aku pakein juga Di mata aku yang sebelah kiri Yaudah lah ya Pastilah sebelah kiri Ya kalo yang satunya dipakein Yang sebelah kiri juga harus pake dong Kayak gini Kayak gini Nanti aku pertegas lagi Si eyelinernya Bener-bener dirapiin banget Supaya rapi ya guys Nah kayak gitu ya Jadi dipakein cuman tipis doang Nah kayak gini Tuh Terus aku pertegas lagi Ke atasnya Kayak gini Sekarang aku jepit Bulu mata aku Nah kayak gini Aku kasih mascara Dikit aja Dikit banget Cuman untuk kayak Membantu melentikkan Bulu mata Nah setelah selesai Di bagian mata Aku coba buat Baurin BB cream Di wajah Jadi yang pertama Aku pake di mata dulu Terus aku Pake BB cream Di keseluruh muka aku Gitu Kayak gini Terus aku baurin Semuanya Sampai Merata Ya guys Nah kayak gini Dibaurin aja Jangan sampai Kena mata Jadi cuman Dibaurin Di daerah-daerah Wajah Setelah coverage Pertama Selesai Aku coverage Yang kedua Dengan menggunakan Concealer Jadi aku Pakein Concealer Di daerah-daerah Yang kurang merata Misalnya kulit Tidak merata Dan juga Bekas-bekas Jerawat aku Aku baurin Sampai Merata Ya guys Abis itu Aku mulai Bingkai Alis aku Dengan Menggunakan Pensil Alis Ya kayak gini Jadi aku Ngebingkainya Tipis-tipis Aja ya guys Sesuai dengan Bentuk Alis aku Gitu Aku sama sekali Nggak ngebingkai Alis Tebal-tebal Aku cuma Pakein Sesuai dengan Bentuk Alis aku Dan tipis Ya Kayak gini Terus aku Mulai Bingkai Alis aku Yang kiri Juga Kayak gini Sesuai dengan Bentuk Alis aku Karena emang Bentuk Alis aku Agak Menggunung Kayak gini Kayak gunung Terus aku Rapiin Pake Skully Brush Kayak gini Dirapiin Supaya Si Apa sih Kayak Si Warna Alisnya Merata Gitu ya Kalau misalnya Kurang Kalian tinggal Tambahin Tambahin Aja Kayak gini Tambahin Tambahin Aja Terus Aku Sistir Lagi Pake Skully Brush Oke next Aku Pake Kontur Di Bawah Wajah Aku Jadi Biar Kayak Keliatan Tirus Karena Aku tuh Gimana ya Kayak Keliatan Itu ya Apa Tambah 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 Aku pake Kontur Biar Gak Keliatan Gak Keliatan Si Cuman Kayak Bukannya Gak Keliatan Tapi Kayak Lebih Apa Sih Kayak Lebih Tirus Aja Gitu Dikit Dikit Aja Gini Terus Nah Udah Selesai Aku mulai Shading Idung Aku Supaya Keliatan Agak Mancung Dikit Karena Emang Apa Idung Aku Tuh Gak Mancung Gak Jadi Aku Harus Pake Shading Kayaknya Kayak Gini Aku Bentuk Sesuai Dengan Apa Yang Aku Mau Bentuk nya Kayak Gini Terus Kita Baurin Nah Udah Selesai Aku Mulai Pake Blush Ya Pake Blush On Aku Pake Blush On Cair Pake Liquid Blush On Nah Nah Ini dia Stepnya Aku Mulai Gambar Bendera Pake Eyeliner Warna Putih Di Pipi Kiri Aku Mulai Gambar Bendera Kayak Gini Nah Kayak Gini Nah Abis Aku Gambar Bingkai Yang Pertama Aku Gambar Bingkai Bendera Atau Sketchup Bendera Aku Yang Kedua Di Dekat Ideng Aku Disini Aku Gambarin Disini Kayak Gini Nah Abis Itu Langsung Aku Gambar Juga Di Sebelah Kanan Aku Yang Kecil Aja Nanti Juga Aku Bakal Gambar Yang Lebih Beser Lagi Di Sebelah Kanan Tapi Aku Warnain Dulu Pake Acid Warna Putih Kayak Gini Aku Warnain Nah Warnain Kayak Gini Sampai Si Warna Putih Muncul Ya Keliatan Kayak Gini Terus Aku Warnain Juga Bendera Aku Yang Kedua Yang Dekat Hidung Nah Kayak Gini Aduh Nah Gini Sampai Warnanya Muncul Itu Mungkin Dua Kali Ini Ya Dua Kali Ngambil Eyeshadow Nah Nah Terus Aku Kasih Eyeshadow Warna Merah Buat Di Atasnya Kayak Gini Aku Kasih Eyeshadow Warna Merah Sampai Si Warna Merah Itu Muncul Ya Jadi Kalian Terus Kayak Dilukis Sampai Si Warna Merah Muncul Nah Seperti Ini Oke Aku Mulai Gambar Warna Merah Untuk Benderaku Yang Kedua Yang Ini Aku Mulai Gambar Sampai Si Warna Merah Itu Muncul Jadi Kalau Misalnya Si Warna Merah Itu Nggak Muncul Kalian Bisa Pakai Lipstick Atau Pakai Lip Krim Warna Merah Supaya Warna Itu Nggak Pudar Dan Terlihat Lebih Bagus Tapi Kalau Misalnya Kalian Punya Apa Si Kayak Face Painting Kalian Bisa Pakai Face Painting Ya Karena Itu Emang Lebih Bagus Jadi Lebih Kelihatan Lagi Lebih Jelas Nanti Aku Cuma Pakai Eyeshadow Ya Guys Nah Kayak Gini Jadi Aku Tambahin Lagi Lip Krim Buat Di Benera Warna Merah Biar Lebih Muncul Warnanya Lebih Kelihatan Lebih Apa Ya Lebih Muncul Pokoknya Kayak Gini Oke Abis ini Aku mau Gambar Hati Di Atas Mataku Di Dekat Alis Kayak Gini Sama Di Sebelah Kirinya Juga Aku mau Gambar Hati Atau Love Dua Disini Nah Kayak Gini Nah Supaya Supaya Warnanya Lebih Muncul Aku Gak Pake Isido Lagi Guys Jadi Disini Aku Pake Lip Cream Warna Merah Supaya Si Warnanya Lebih Muncul Dan Lebih Kelihatan Lagi Ya Guys Tuh Kan Aku Tambahin Lagi Di Benderaku Karena Emang Kurang Merah Aku Tambahin Lagi Biar Lebih Kelihatan Lagi Terus Aku Warnain Yang Sebelah Kirinya Juga Kayak Gini Aku Warnain Nah Terus Aku Gambarin Aksen Tambahan Disini Biar Kayak Lebih Meramaikan Asik Meramaikan Kayak Lebih Apa Menuhin Stikernya Di Merah Merah Putih Jadi Harus Pakai Serba Merah Dan Putih Kayak Gini Aku Pakai Nah Abis itu Aku Totolin Eyeliner Di Di Blush Yang Dekat Blush Di pipi Aku Kayak Gini Biar Apa Ya Biar Kelihatan Kayak Di Efek Efek Di Instagram Gitu Kayak Apa Sini Komedo Kecil Gitu Ya Nah Kayak Gini Oke Abis itu Aku Pakain Blush Lagi Ini Aku Pakain Blush Powder Jadi Supaya Tidak Numpang Ya Tidak Numpang Di pipi Aku Dan Supaya Tidak Menghancurkan Painting Benderanya Juga Aku Pakain Disini Di Area Blush Nah Di pipi Aku Yang Atas Yang Kayak Gini Karena Skirnya Menurutku Kurang Banyak Aku Pakain Lagi Dan Aku Gambar Lagi Di Sebelah Kanan Yang Sedang Kayak Gini Nah Aku Gambar Terus Aku Warnain Lagi Pake Eyeshadow Yang Warna Putih Kayak Gini Gini So Aku Pakein Juga Yang Warna Merah Nah Kayak Gini Aku Pakein Sampai Keliatan Kalo Kalo Misalnya Gak Keliatan Kalian Bisa Tambahin Lip Cream Aja Di Daerah Warna Merah Nah Kayak Gini Aku Tambahin Lip Cream Atau Lipstick Warna Merah Ya Kalo Misalnya Meber Ke Pinggir Kalian Tinggal Bersihin Aja Gampang Banget Tinggal Bersihin Nah Kayak Gini Terus Aku Pake Lipstick Emina Warna Pink Shade Nomor Tiga Kalo Ngasalah Terus Aku Juga Pakein Di Atas Nanti Aku Timpak Lagi Pake Lipstick Warna Merah Jadi Biar Keliatan Nah Kayak Gini Aku Timpak Lagi Pake Lipstick Warna Merah Tinggal Dibowarin Aja Seperti Ini Nah Abis itu Aku Mulai Kasih Highlighter Di Hidung Di Bibir Seperti Ini Dan Aku Juga Mulai Kasih Di Ujung Alis Aku Lalu Aku Pake Bulu Mata Dan Kasih Maskara Lagi Di Bulu Matanya Kayak Gitu Guys Oke Jadi Ini Dia Hasilnya Oke Guys Segitu Aja Video Dari Aku Tentang Tutorial Makeup 17 Agustus Semoga Bermanfaat Kalau Kalian Suka Sama Video Ini Don't Forget Like And Share Dan Jangan Lupa Subscribe Ya See you In The Next Video Bye Bye